Intro Polda Jambi musnahkan 9,6 kg sabu dan 12 butir ekstasi Sebanyak 9,6 kg narkotika jenis sabu dan 12 butir ekstasi dimusnahkan Polda Jambi menggunakan ingenerator milik BNNP Jambi Pemusnahan dilakukan di lapangan Mapolda Jambi, Kamis 2 Desember 2021 Kepolisian daerah Polda Jambi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi Selain mengungkap kasus, Polda Jambi juga lakukan pemusnahan barang bukti narkotika menggunakan ingenerator milik BNNP Jambi Penangkapan ini merupakan hasil kerja di tres narkoba Polda Jambi selama beberapa bulan terakhir Waka Polda Jambi, Prejen Pol Yudawan Roswi Narso mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika ini mengacu dengan ketentuan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Terdapat tujuh tersangka yang diamankan, diantaranya lima laki-laki dan satu orang perempuan Lebih lanjut, waka Polda Jambi menjelaskan terdapat penurunan kasus narkotika dari tahun 2020 lalu Selama tahun 2020, Polda Jambi menangani 147 kasus dan di tahun 2021 turun menjadi 115 kasus Diharapkan dengan penurunan kasus dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terkait bahaya narkoba di kalangan masyarakat Itu ada 6 tersangka Teman-teman bisa lihat Di belakang saya ada Ada 55 pria dan 1 wanita Sebelum tadi saya berdiri di sini, saya sempat menanyakan asal mereka Ibu-ibu yang di paling moco ini dari Acap Yang moco sebelah sana dari Sumatera, Keputara Yang lain dari Jami Artinya, jalur itu juga signifikan Atau berkorelasi dengan resangkannya Saya harap ini menjadi bagian atensi dari kita semua Karena kalau secara represif Setelah represif, kita bisa melaksanakan pendidakan Kita bisa mengatakan, kita semua Masuk juga di satres yang saya menyampaikan ke masyarakat Represifnya berhasil Tetapi, langkah polri bukan hanya represif Represif adalah bagian yang terakhir di dalam polri Yang pertama, yang preemptive dan preventive Menunjukkan bahwa kita belum berhasil mengajak masyarakat Untuk tidak menggunakan narkoba Nah, ini adalah kewajiban kita bersama Dan tanggung jawab kita bersama Supaya kita bisa mengedukasi masyarakat Khususnya di Bali ini Kita bisa sampaikan bahwa Penggunaan narkoba Penggunaan narkoba Katika ganja dan sebagainya Itu tidak ada untungnya Untuk diri kita pribadi Keluarga Maupun orang lain Kita tahunya Mungkin untungnya secara finansial Menemukan pendapatkan uang Dari hasil penjualan Tapi, saya yakin Secara pribadi dan keluarga Dan siapapun yang menggunakan Itu pasti akan merusak Dan akan merusak generasi muda Yang ada di Jambi Dan secara khusus Dan di Indonesia secara umumnya Bapak-Ibu dan diri sekalian Dari perkembangan tahun 2020 Dari data yang saya dapatkan Itu di tahun 2020 Kita ada 147 kasus Sedangkan di 2021 Sampai dengan hari ini Kita ada 115 kasus Atau laporan kursi Artinya, sudah lumayan Kita mengalami penurunan Sebanyak 27,5 persen Eh, maaf, 21,7 persen Dari tahun yang lalu Kontributor BTP Jambi Riu Melaporkan dari Kota Jambi Pada hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati